salam olahraga bagi pecinta sepak bola dimanapun anda berada, jumpa lagi di channel sekilas bola terima kasih bagi teman-teman yang sudah berlangganan di channel ini, bagi yang belum berlangganan ayo berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini timnas jerman yang telah dipastikan lolos keputaran final piala dunia 2022 berhasil menaklukkan tuan rumah armenia 4-1 dalam laga pamungkas kualifikasi di grup j, minggu tanggal 14 november 2021 pelatih Hans Dieter Flick melakukan rotasi besar-besaran dalam laga tersebut baru 4 menit laga berjalan, jerman sudah memiliki peluang matang melalui Kai Hevertz sayang, sepakannya masih membentur tiang kanan gawang armenia yang dikawal Stanislav Buhnev terus menyerang, jerman akhirnya unggul 1-0 pada menit ke-15 Sontekan Kai Hevertz usai menerima umpan Jonas Hoffman gagal diantisipasi Stanislav Buhnev pada menit ke-25 jerman nyaris mencetak gol kedua lewat Leroy Sané namun, bola sepakannya masih tepat dalam pelukan Stanislav Buhnev pada menit ke-43 jerman memperoleh hadiah penalti lewat rekaman VAR, terlihat Florian Neuhaus dijatuhkan Taron Voskanyan di dalam kotak penalti eksekusi yang diambil Ilkay Gundogan berhasil berbuah gol dan membuat Jerman memimpin 2-0 atas Armenia dan bertahan hingga babak pertama rampung pada menit ke-50 jerman kembali menjauh dengan keunggulan 3-0 gol ketiga dicetak kembali oleh Ilkay Gundogan usai memanfaatkan umpan pendek Thomas Müller pada menit ke-56 Armenia berhasil memperkecil skor menjadi 1-3 gol dicetak oleh Henry Mahitarian yang menaklukkan Mark Andre Terstegen melalui eksekusi penalti penalti diberikan usai David Terterian dijatuhkan Florian Neuhaus di dalam kotak penalti Jerman kembali menjauh dengan unggul 4-1 pada menit ke-64 Jonas Hoffman berhasil memanfaatkan blunder yang dibuat Henry Mahitarian ia berhasil memotong umpan Mahitarian yang terlalu lemah di daerah pertahanan sendiri dan langsung melepaskan tembakan ke gawang skor 4-1 bertahan hingga laga usai Jerman yang sudah dipastikan lolos keputaran final Piala Dunia 2022 akhirnya sukses mengoleksi 27 poin dengan kemenangan ini Jerman unggul jauh sebagai pemuncak grup J di atas Makedonia Utara dengan koleksi 18 poin Sekian dulu info bola terkini Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.